Perampok hamburkan tas isi uang 150 juta rupiah. Simak detik-detik pelaku perampokan di jalan lintas Jambi Tanjab Tim hamburkan uang hasil rampok. Insiden ini tepatnya terjadi di kawasan Desa Baru, Kecamatan Marosebo, Muaro Jambi, Jambi. Dalam laporannya, disebut bahwa niat para pelaku menghamburkan uang ke jalan agar tak dikejar oleh warga. Aksi perampokan terjadi pada Senin, 22 April 2024, siang. Lalu di media sosial, beredar video pengakuan pelaku perampokan yang menyebut sengaja menghamburkan uang untuk mengecoh warga agar tak dikejar. Pelaku perampokan berjumlah dua orang dengan modus pecah kaca. Satu pelaku atas nama Suandi warga Kecamatan Kandis, Kabupaten Oganilir, Provinsi Sumatera Selatan, ditangkap di lokasi. Sementara rekannya yang berperan sebagai joki motor, kabur dan saat ini dalam pengejaran pihak kepolisian. Modus yang dilakukan Suandi dan rekannya dengan mencari korbannya di ban. Di sana dia memantau orang-orang yang bawa uang dalam jumlah banyak. Selanjutnya mengikuti korban hingga berhasil mengambil uang milik korban. Biasanya pelaku melancarkan aksi saat korban berhenti dan melarikan uang tersebut saat korban lengah. Kepada sejumlah awak media, ia menyebut sengaja datang ke Jambi untuk mencari kerja. Namun setelah sekian lama di Jambi, dia tidak mendapatkan pekerjaan. Sampai jumpa. aman aman-aman aman aman aman-aman dibantu dibantu Oh tanggap tanggap Aduh dari mana dari mana aduh diintai mungkin ada yang intai Jangan lho Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!